Implementasi kurikulum Merdeka atau IKM dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan dua elemen penting dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Seperti yang dilakukan oleh salah satu SD negeri yang ada di Pangkal Pinang, berbagai hasil dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang telah diterapkan sejak tahun 2022 ini seperti pameran karya, seni budaya, hingga produk yang bernilai ekonomi tinggi. Dipamerkan oleh siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 SD. Sejak diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terlihat peningkatan signifikan pada minat belajar dan soft skill oleh siswa-siswi sekolah dasar. Inilah hasil dari yang dilaksanakan anak atau yang dikerjakan anak selama ini, selama semester 2 ini melaksanakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang isinya adalah permasalahan yang terjadi di pembelajaran, di lingkungannya, sehingga anak-anak bisa mencari solusi atau permasalahan untuk melaksanakan kegiatan itu. Selain itu, PLT Asisten Pembangunan Perekonomian Rakyat Kota Pangkal Pinang, Juhaini, mengatakan penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimulai dari sekolah dasar merupakan langkah proaktif oleh pemerintah dalam meningkatkan SDM unggul yang berdaya sayang tinggi. Sangat mengapresiasi dengan acara-acara seperti ini. Kenapa? Karena memang harapan kita ke depan, memang kurikulum Merdeka ini memang dalam rangka membentuk karakter siswa profil Pancasila ini memang itu yang kita utamakan. Jadi siswa itu tidak hanya mendapat pendidikan kognitif, tapi juga lebih mengedepankan kepada sikap perilaku yang menuju kepada karakter Pancasila. Dengan komitmen kerjasama antara pemerintah dan didukung oleh para orang tua serta lingkungan sekitar, diharapkan kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat memunculkan kembali siswa-siswi yang berkualitas di kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Rizaldu, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!